Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan mereview Barang-barang dari kebunan, kita buka dulu Oke, nah ini ada Tanaman yang sangat bermanfaat Apa itu tanaman yang sangat bermanfaat? Oke, coba ya, kita lihat dulu Apa tanamannya Nah, ini contohnya Ada satu Kemudian dua Tiga Nah, kemudian terakhir Empat Ya Oke Nah Sekarang sudah bisa kita lihat Di sini ada empat Tanaman apa ini, kira-kira Ya Ini adalah tanaman Bibit ginceng jawa Ya, kemana kita tahu Bibit ginceng jawa ini Hampir seluruh bagian tanamannya itu Bisa digunakan sebagai obat herbal Ya, ketika diolah ini bisa Menjadi obat-obat herbal Daunnya Daunnya bisa digunakan untuk Biasanya kasihannya sebagai penambahan nafsu makan Ya, kemudian sebagai kebugaran tubuh Menjaga keracunan juga Kemudian Juga mengobati anemia Ya Batang-batangnya pun ketika itu dikeringkan Dicampur dengan Daunnya itu Sama halnya dengan daun Nanti manfaatnya Dikeringkan terlebih dahulu Kemudian dipotong-potong ya Jadi ini Banyak sekali manfaatnya Ginceng jawa ini ya Apalagi pada saat pandemi seperti ini Tanaman yang seperti ini Banyak dicari oleh orang Karena apa? Ini adalah salah satu Tanaman herbal yang dapat meningkatkan Sistem imun kita Ya, dapat meningkatkan sistem imun kita Dan yang pasti ketika kita Merangkai Atau meraci obat herbal Dari tanaman ginceng jawa ini Nanti kita juga akan mendapatkan manfaat Badan hangat Kemudian juga Menyegah sel kanker itu tumbuh Kemudian juga Ketika kita ada Istilahnya Alergi dengan makanan Kita Jadi mencegahnya Mencegah keracunan Yang mana ketika kita Alergi Ini bisa menetralkan Racun daripada Alergi kita itu tadi Kemudian akarnya sendiri Itu biasanya Digunakan untuk Mencegah atau mengobati Kesuburan pada pria Jadi disini Mulai dari Daun, batang, dan akar Semuanya itu bisa untuk digunakan Sebagai obat Tempatan herbal Tanaman ginceng jawa ini Sangat berguna Dan sekarang Tanaman itu Sudah mulai jarang Kita temukan Kalau dulu memang banyak Di Pematang-pematang sawah Atau di mana Dulu itu memang banyak Tapi saat ini Untuk Ginceng jawa sendiri Itu sangat sulit Untuk kita dapatkan Karena orang juga Jarang tahu Bahwa itu tanaman Ginceng jawa Rata-rata Yang punya malah Dilebang Seperti itu Nah maka dari itu Disini kami menyediakan Bibiknya Barangkali Rekan-rekan Membutuhkan Bibik ginceng jawa ini Entah untuk Ditanam sendiri Entah untuk Sebagai pengolah tanaman herbal Entah untuk bibit Atau apapun Itu kita menyediakan Disini Kami kirim Bentuknya juga seperti ini Dan packingnya juga seperti ini Kami packing secara rapi Dan kami jamin Tanaman ini Datang sampai tempatnya Dengan keadaan yang baik-baik saja Dan kami jamin Tanaman yang kami kirim Dengan kualitas terbaik Untuk yang membutuhkan Rekan-rekan Atau mungkin Ingin order Bisa menghubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Oke Sekian dulu Untuk review kali ini Semoga review kali ini Bermanfaat Untuk rekan-rekan Bisa menambah Pengetahuan Dan juga Tempat sharing Kita bersama Oke Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh